Harga beras dan daging pasca pemilu mengalami kenaikan di Tuban, Jawa Timur. Di pasar tradisional Pramuka harga beras mulai mengalami kenaikan di kisaran Rp1.000-Rp2.000 per liter, sementara itu di tempat yang sama, harga daging ayam juga ikut naik di kisaran Rp3.000 per kilogramnya. Seperti terpantau harga beras di pasar tradisional Pramuka, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengalami kenaikan Rp1.000-Rp2.000 per liternya, dari harga normal Rp14.000 per liternya naik menjadi Rp16.000 per liternya. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang puasa Ramadan mendatang. Semua harga beras di pasar tradisional Pramuka mengalami kenaikan, seperti harga beras medium Rp13.000 per liter menjadi Rp15.000 per liter, beras premium Rp14.000 per liter menjadi Rp16.000 per liter. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras biasa terjadi saat stok beras menipis atau memasuki musim tanam padi. Kenaikan harga beras ini sudah berlangsung kurang lebih satu pekan. Sementara itu di tempat yang sama, harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan, mencapai Rp3.000 per kilogramnya, dari harga Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya, sedangkan ayam keras sebelumnya Rp37.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 per kilogramnya, dan ayam kampung sebelumnya Rp57.000 per kilogramnya menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, daging ayam setiap menjelang puasa Ramadan mengalami kenaikan. Ayam jauhi-jauhi-jauhi. Itu mengalami kenaikan juga ya Bu? Benar, dari bawai, dari bawai, dari bawai, dari bawai. Naik, naiknya sudah satu mingguan. Muka semenjak naik ini, pembeli berkurang atau sama saja? Sama, sama. Menggunakan berkurangan ramah-ramah. Gara-gara apa? Apa? Kok bisa naik ini karena apa? Ya, karena ini, mau hari puasa juga bisa. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!